Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam sehat dan selamat sukses selalu untuk teman-teman Selamat datang di video pembelajaran untuk minggu ke-9 sampai ke-12 Di pasca UTS Kita masih mengerjakan projek aplikasi Vigenesia Memang kontrak full web service Kemarin pertemuan Dan 5-7 atau sebelum UTS Kita juga sudah buat projek base Tapi belum menggunakan database Jadi di video ini, di pertemuan ini Kita akan membuat lagi aplikasi Vigenesia Dan kita menggunakan database Tapi database-nya kita tidak buat sendiri Jadi database-nya nanti kita akan menggunakan API dari website-nya Vigenesia Jadi nanti saya kasihkan website-nya apa Baik teman-teman Kemarin sudah selesai ya, minggu 5-7 Sekarang kita akan Masih sama ya Pengen aplikasi Vigenesia Ini tahapannya ada di sini Ini pertemuan 9 dan 10 ya Jadi Nanti ada 11 dan 12 Jadi ini minggu atau video untuk minggu ke-9 dan 10 Baik Langkah-langkahnya pertama adalah Buatlah projek baru Di floatlab.io Dengan nama Vigenesia 2 Underscore Nama lengkap Kalau sudah dibuat Menggunakan akun yang sama dengan yang sebelumnya Yang sebelum UTS Akun yang sama di floatlab Kemudian yang berikutnya Nanti otomatis dia di folder lib ada main.dart Nah nanti teman-teman update Skrip bawaan dari flutter Yang ada di floatlab Dengan skrip yang saya berikan Ya teman-teman nanti bisa download skripnya Untuk pertemuan 9 dan 10 ini di sini ya Ini saya share di What's up Link untuk 9 dan 10 Isinya yang pertama ini ya Ini main.dart Ini kalian update Dan kalian gunakan update dari sini ya Untuk merubah bawaan dari main yang ada di floatlabnya Ini di copy Pindahin atau paste di main.dart Ini ya Di Vigenesia 2 Ada skor nama kalian masing-masing ya Ini tadi saya lupa nama Jadi yang pertama tadi adalah Kalian mengupdate skrip Yang ada di dalam folder lib Yaitu main Ini ya skripnya Sebelumnya panjang nih Cuma kita ubah Jadi sekitar 7 line atau 6 line lah Oke itu tahapan yang pertama Kedua sorry Yang pertama tadi buat project ya Yang ketiga adalah buat Ubah skrip asli file pubspec.iml Yang ada di folder web Ini ya Pubspec.iml Ini Ini udah saya ubah ya Bawaannya nggak seperti ini Bawaannya beda Kalian ubah sesuai yang ada di File pertemuan 9 dan 10 ya Oke itu tahapan yang ketiga Lalu tahapan yang keempat Buatlah folder screens Di dalam folder lib Jadi buat folder screens Ini foldernya Yang ada di dalam folder lib Ada di folder lib Nanti buat dua folder sih ya Model sama screen Tapi yang pertama kita buat dulu screen Oke kemudian di dalam folder screens tersebut Nanti ada empat file Pertama ada file edit page .dark Yang kedua adalah login .dark Yang ketiga adalah Mindscreen .dark Ya Yang keempat adalah register .dark Ya Untuk edit page ini nanti untuk Mengubah atau mengupdate Kata-kata motivasi Ya Untuk login Ya untuk masuk Untuk login ke sistem Lalu main screennya Halaman utamanya ya Dia registrinya untuk form Member atau user Isikan keempat file Tersebut dengan script Yang ada di file ini ya Yang pertama edit page .dark Nah kita lihat disini ya teman-teman ya Disini ada Base URL-nya disini Ini mengacu ke vkinesia.org Oke ya Ini janti-janti ya teman-teman Karena kita akan menggunakan API dari vkinesia.org Tidak hanya di file edit page saja Tapi di beberapa file juga sama Misalnya di file kedua ini login Login Kita mengacu VRL-nya kesini Vkinesia Lalu yang ketiganya adalah Main screen.org Lalu yang ketiganya adalah main screen.org Lalu ya Lama nih base URL-nya Bikinesia Lalu ya Yang terakhir adalah Register ya Atau registrasi Register sorry Namanya register.dark Ini ya Ini ya HURL-nya sama Vkinesia.org Oke Nah ini nanti kita Post-nya menuju ke sini nih Vkinesia.org Vkinesia.org Nah ini ya teman-teman ya Bikinesia.org Di sini Ada beberapa IPA ya Ada gate data user Ada Untuk menampilkan data user ya Put up Put untuk profile Ya Untuk put itu Perubahan ya Perubahan Post Untuk pendaftaran member Post untuk login Ini untuk yang Autotifikasi ya Kemudian gini Yang bawahnya Untuk IPA motivasi Post untuk motivasinya Put untuk update motivasinya Tadi ID page ya Lunggit Untuk motivasi Ya Untuk menampilkan data motivasi Dia lihat untuk Untuk data Dia lihat untuk Menghapus data Kontipasi Kalimat motivasi Nah Kita Hari ini akan mempraktikan Register dulu dahulu ya Atau di video ini Kita mau melihat Data user-nya nih Data user ya Banyak banget Data user-nya Kalian scroll lagi ke bawah Ini yang pakai Tidak hanya kita ya Tapi software Yang menggunakan aplikasi VGN Saya isi semalam nih Saya tes Registrasi atau register Oke Nanti ketika kalian register Isi form register-nya ya Di aplikasi VGN Nanti kalian klik di sini nih Ya Data user Scroll Lalu scroll Paling bawah Sudah masuk belum Sudah ada kediaan Ini sudah ada 2387 Record Dari Pertama Acak sih ya Sekitar itu lah ya Berarti kan auto increment Oke Kita balik lagi Kalau ke 4 file ini sudah Kemudian kalian lakukan 07 nih ya One folder namanya models Di dalam folder Di dalam folder limp Ada folder screens Dan folder models Dan di dalamnya itu ada dua file Namanya login underscore model Titik dart Dan motivasi Dan motivasi Titik 0 Motivasi Untuk skor model Titik dart Ya Dimana Ini kita menerapkan Konsep MVC ya Model view controller ya Seperti itu ya Jadi untuk Hubungan dengan database Atau API Di BGN Menggunakan model Oke Koneksi Atau model untuk login Ini itu motivasi Oke Kemudian disikan script Pada file-file tersebut Ini ada di File pdf nya ya Login Lalu skor model Oke Yes Kemudian ini yang Motivasi Untuk Input data Motivasi ya Selesai Scriptnya hanya itu ya Jadi scriptnya Kurang lebih ada Adit main Diktart ya Kedua Passback.iml Tiga ini Edit page Ke Empat login Kelima Main screen Ketiga Register Ketujuh Login model Kelapan Motivasi model Login underscore model Dan motivasi underscore model Oke Kemudian buka Websitenya VGN Klik link IPA01 Get data user Yang tadi ya Bisa Berangkatkan Jadi Get data user Running program Lalu klik link Sites up Yang kita running Dulu Ini programnya Untuk beberapa Detik Atau menit ya Tergantung dari Koneksi Jadi Kalau sudah Running Kalian Klik tombol Sites up Lalu isikan Nama Masih-masih Profesi Khusus profesi Masukkan NIM NIM Kalian ya Lalu email Dan password Masukkan nama Wallcap Profesi Diisi dengan NIM Email Dan password Suruhnya boleh Bebas 55 Karakter Oke Jadi tampil ya Security Sistem Login Teman-teman Nanti klik Link Sites up Ini ya Sites up Dan Masukkan Profesinya NIM Email Nah email Ini jangan sampai Ada email Yang sama Yang sudah Didaftarkan Ya Nanti dia Tidak akan Dendaftar ya Misalkan Kayak ini Kemarin Saya coba Bendaftarkan email Yang sudah ada Cetanya Saya daftarkan email Yang sama Yang sudah ada Seperti Ini ada Text Text Your field Before Register Nah email Ini adalah Email Yang sudah Dendaftar Jadi Kita akan Email Yang lain Kalau kalian Sudah Pernah Testing Jadi Email Masukkan Email Yang Perbeda Email Asal Aja Perhasil Registrasi Cek Di sini Kita refresh Scroll Lagi Kebawah Nama Dikihar Profesi Ini Nip saya Nip saya Ini Himeanya Biar password Dia Di X Kalau ID Nya Dua Dua Itu Berarti Member Biasa Kalau A1 Berarti Admin Kalau Is Active Satu Berarti Aktif Nih Harusnya Aktif Kalau Dua Dia Tidak Aktif Lalu Taktar Ibutnya Tahun 23 Bulan 11 Tanggal 13 Oke Itu Materi Kita Hari Ini Teman Teman Silahkan Praktikan Dan Dengan Seperti Biasa Taruh Di Bedrive Lalu Copy Linknya Masukkan Ke Digas Yang Ada Di My Base Tugas Pertemuan 9 10 Oke Silahkan Download Pertemuan 9 Dan 10 Ini Kalau Bisa Download Di Link Ini Oke Link Ini Nanti Saya Share Di Wa Group Langkah Langkah Ini Boleh Saya Share Oke Demikian Video Pertemuan 9 10 Ini Coba Bapak Belajar Boleh Tanya Kalau Bisa Ditanyakan Di Jam Kuliah Jangan Di Luar Jam Kuliah Kalau Lagi Segang Saya Coba Bantu Kalau Lagi Saya Akan Jawab Di Jam Kuliah Atau Jam Lagi Segang Oke Teman Teman Benijian Adari Pertemuan 9 10 Aku Coba Ditunggu Untuk Hasil Demonya 9 10 Terima kasih Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 10 10 10 10 10 12 12 15 15 16 15 Terima kasih.